BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Ya sahabat keluarga muslim kembali lagi kita di acara kita yang paling nanti-nanti ya Di salam televisi Yaitu acara 60 menit Nah sahabat keluarga muslim Ya kemarin kita Ya sempat ya untuk kembali Terkait dengan ya Hal-hal yang kita mungkin Sangat penasaran nih gitu Ya kemarin kita telah bahas Bincang-bincang tentang Rukiah Nah tentang Rukiah dan lain dan sebagainya Nah Tapi sebelum kita mulai Mungkin ada kalanya Kami sebagai Kru salam televisi Berterima kasih kepada Sahabat keluarga muslim Sekalian dimanapun anda berada Yang turut ya menyisihkan hartanya Untuk berdonasi kepada salam televisi Supaya salam televisi terus berkembang Dan menjalankan dengan dakwah Di Indonesia Ya Dan lain di Nusantara sebagainya Dan kami terima kasih kepada Sahabat keluarga muslim sekalian Nah Pada kesempatan kali ini ya Pada pertemuan kali ini Sahabat keluarga muslim Kita Akan melanjutkan nih Nah Pembincangan-perbincangan Yang sebelumnya Kita bahas terkait dengan Rukiah Nah tetapi Kita lanjutkan kembali Terkait dengan Rukiah ini Pasti ada Hal-hal yang Berhubungan dengan Alhamdulillah Ya terkait dengan Jin dan sebagainya Nah pada kesempatan kali ini Kita bertemu kembali Pada Ya Pada Lustad Abdul Khafur ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Masya Allah Nah Sahabat kakak muslim Kita Kali ini ya Melanjutkan kembali Terkait dengan Rukiah Tapi kemarin kan Sudah kita bahas Tentang Rukiah itu Ini kita akan fokus Lagi ke dalam Lebih dalam lagi Terkait dengan Gangguan jin Nah Kita akan membahas Tentang gangguan jin Sebab-sebab gangguan jin Ciri-ciri orang-orang Terkena gangguan jin Dan Lain sebagainya Nanti ya Kita masukkan lagi Ke lebih inti lagi Nanti insya Allah Tapi kita sebelum itu Mungkin saya Bisa Berikan pertanyaan dulu ya Terkait dengan gangguan jin Nah Mungkin Ada yang dari Kita belum tahu Maksudnya Maksud dari Gangguan jin ini Apa sih Mungkin bisa Jawab gitu Ya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa ma'ala amma ba'duh Ya Berkaitan dengan Gangguan jin Kalau gangguan jin itu Biasa Sering orang menyebutnya Itu dengan Kesurupan Jadi ketika orang Kesurupan Jadi orang Langsung bisa memponis Ini dia Orang ini terkena Terkena gangguan jin Dan Mereka itu dengan Gangguan jin Ini juga dia Bermacam-macam Macam-macam Bermacam-macam Ada dia modelnya Gangguan jin ini Secara Keseluruhan Seluruh badan Dikuwasi oleh Oleh jin tersebut Dan kalau dia yang Secara keseluruhan Biasanya jinnya ini Dia ber Apa namanya Bertempat tinggal Ataupun Mengganggunya itu Hanya di bagian Otaknya Otak Oh jadi otak Kontrol gitu Karena kan otak inilah Dia sumber Apa namanya Semua Gerakan-gerakan yang terjadi Di tubuh manusia Itu semuanya Sumbernya berasal dari Otak Makanya jin itu Terang suka dia Bertempat tinggal Di bagian otak Manusia Nah ketika dia Menggangguannya Ketika dia ingin Menguasai secara Keseluruhan Dia tidak perlu Bertempat tinggal Satu-satu Di tubuhnya Dia hanya cukup Bertempat tinggal Di bagian otaknya Makanya ketika Seseorang yang dia Apa namanya Hatinya berpenyakit Ya ataupun dia Lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Nah seringnya Memang bagian otaknya itu Dia yang memang Diganggu oleh Oleh jin Makanya jin itu Mereka sering memberikan Was-was Was-was Dan itu kan Semuanya ada di Pikiran kita Nah jin itu Suka dia mengganggu di situ Itu berkaitan dengan Gangguan jin Secara Secara keseluruhan Nah kalau yang Sebagian Ada dia modelnya Gangguan jin dia Secara Hanya sebagian tubuhnya Jadi misalnya Gangguannya itu Hanya Hanya di tangan Hanya di tangan Saya jin itu Dia bisa Apa namanya Menggerakkan Tangan si Si pasien tersebut Tangan orang yang Diganggunya Untuk yang pikirannya Dia sadar Tapi Si pasien ini Ya orang yang Dia terkena gangguan ini Dia tidak bisa Mengendalikan Mengendalikan tangannya Tapi dia tidak bisa Nguasai secara keseluruhan Tidak sampai Keserupan secara Secara keseluruhan Hanya tangannya saja Gak bisa Gak bisa digerakkan Ataupun dia Tidak bisa mengendalikan tangannya Ataupun lain sebagainya Ataupun misalnya Bagian kaki Kaki Terkadang dia Apa namanya Tendangan sekali Nendang itu Hancur langsung Misalnya Nendang tembok Temboknya hancur langsung Memang gangguannya Dia berata di Kaki Kadang-kadang Ada orang Dia tidak Menjadikan itu Gangguan Karena memang kadang Sengaja ditaruhnya Jadi dia menganggap Tidak gangguan Tapi kalau Bagi Seorang muslim Atau orang yang beriman Orang mu'min Ini adalah termasuk Gangguan Karena dia Posisinya jinn itu Sudah ikut campur Di alam Di alam manusia Itu dia Makanya Itu dia berkaitan dengan Keserupan ya Jadi ada keserupan Keseluruhan Ada dia keserupan Sebagian Karena kalau dibilang Gangguan jinn Pasti larinya Keserupan Makanya Dikatakan gangguan jinn Dia pasti Keserupan Dan gangguan jinn ini juga Jinn ini Dia mengganggu Bukan hanya Berkaitan Non medis Terkadang jinn ini juga Dia Suka juga Dia mengganggu Di bagian Bagian medis juga Jadi terkadang Seseorang Apa Diperiksa ke dokter Nampak dia penyakitnya Kalau dia medis Kan biasa Dicek ke dokter Nampak penyakitnya Ntar kalau yang non medis Sakitnya tidak ada Tapi ketika di Cek Ataupun diperiksa ke dokter Tidak nampak Itu yang non medis Ada kan ada gitu Maksudnya Maksudnya Kayak yang Ada gak sih Kalau misalnya Jinn itu Dia masuk ke dalam tubuh Tapi Dia kayak Ini masalah medis nih Satu Kayak Mutusin Urat gitu Contohnya Ya itulah dia Namanya Apa ya Gangguannya Jinn itu kan Mengganggu dia Jadi rasa sakitnya Kadang memang Sengaja dibuat Oleh Jinn itu Bisa aja Di bagian uratnya Memang dia Dipencetnya Ataupun Entah Entah Digesek Gesek Ini kan perkara yang Mungkin Para ulama pun Mereka tidak Menyebut Detail Karena memang Tidak ada Dal-dal yang menjelaskan Tapi Sebagaimana Disebutkan oleh Rasul S.A.W Bawasnya Inna syaitana Min ibni Ayajari Min ibni Adam Majroddam Jadi Setan itu Mengalir Di Anak Cucu Adam Itu di bagian Bagian darahnya Kalau dia Disebutkan Ada yang menyebutkan Di bagian Pembuluh darah Ada yang menyebutkan Di Apa namanya Urat-urat Besarnya Di bagian darah Yang aliran-aliran Besarnya saja Karena cukup Menyumbat itu Sedikit saja Yang lain juga Langsung Ikut Bermasalah Seperti itu Mungkin Ada Nisatana kan Baru tahu kan Dari Ayat Al-Quran nih Terkait Hubungan Apa namanya Perbedaan Bedanya Maksudnya Hubungan Bedanya Dari Kerasukan Jin Sama Kerasukan Kayak orang gila Itu apa Kan ada di Al-Quran tuh Di surat Al-Quran Yang di Ayat Yang berkaitan Yang berkaitan Yang berkaitan Ya terlalu Syaitun Minelmas Itu bedanya apa Kalau dia Kalau dia kesurupan Ya biasa Jalannya itu Sempoyongan Dia tidak Terkendali Seperti itu kan Kalau dia karena Kesurupan Jin Tapi kalau dia karena Gila ya Seperti itulah Kayaknya Kayak disengaja Tapi dia sendiri pun Karena dia Posisi tidak sadar juga Karena pikirannya Memang Terganggu Tapi kalau karena dia Gangguan jin Sempoyongnya itu Berbeda Kita lihatlah orang yang Dia gangguan jin Mana bisa dia jalan Normal Tegap Itu gak bisa Walaupun badannya tegap Ketika dia memang Sudah terkena gangguan jin Dia jalannya itu Gak tegap Pasti Sempoyongan Dia seperti terkena Gempa Seperti itu Goyang-goyang Tapi kalau dia Yang jalannya orang gila Ya kayak disengajanya Tapi dia tidak sengaja Seperti itu Jalannya seperti itu Berarti urat kepalanya Yang kita putus ya Iya urat kepalanya Tapi kalau misalnya Dia dibilang aku gila pun Eh Gak mau juga Tapi kadang Kalau misalnya Orang yang dah uratnya Putus dibilang gila pun Aku gak mau juga Dibilang gila gitu Mana ada orang yang Mau disematkan kepada dia Sesuatu yang negatif Itu gak ada yang mau Kayak jin pun dibilang Oh setan ini gak mau Padahal dia udah ganggu orang Gak mau Emang setan ini Memang sifat yang buruk Jadi ketika kita Seseorang itu Kamu setan gak ada yang mau Oh betul Kadang-kadang kan Kayak orang Apa namanya Orang yang kufur Terhadap Allah Dibilang kafir Gak mau Gak mau Maunya dibang Non muslim Padahal intinya sama Nah mungkin Kita Apa namanya Lanjutkan Terkait dengan Apa namanya Sebab-sebabnya Sebab-sebab dari Orang kesurupan Itu gimana Oh sebab-sebab Orang kesurupan Ataupun sebab-sebab dari Gangguan jin Ah gangguan jin Ya sebab yang Pertama Itu biasanya dia Karena Pernah belajar Belajar Iya Pernah belajar Mungkin dulunya Pernah Belajar Kesaktian Belajar ilmu Ilmu kebal Ilmu kebal Entah betul Entah gak ilmu kebal Itu kan Kalau memang Ada ilmu kebal Itu kan Rasulullah Seharusnya Lebih utak Lebih kebal Harus Untuk Perlu Mendapatkan itu Karena perlawanannya Dengan orang kafir Itu kan Setiap hari Setiap hari Seharusnya Rasulullah Kebal gitu kan Ketika Kena panah pun Seharusnya tidak berdarah Rasulullah berdarah Dan juga Seharusnya orang-orang Yang kebal inilah Yang harusnya Kita kirim ke Palestina Iya bener Tidak ada yang mau Berarti itu Entah betul Ataupun memang Setannya yang gak berani Karena perang betulan Setannya yang gak berani Tapi kemungkinan memang Karena setannya yang gak berani Katanya kebal Tapi ketika disuruh perang ke Palestina Gak mau Makanya Kadang orangnya berani Tapi setannya yang gak berani Karena memang kan Disana kan betul-betul Untuk menegakkan kalimat Allah Setan kan gak suka Gak suka ya Aku menyesatkan manusia Malah aku bantu lagi manusia Kebal ke sana Karena orang yang menganggapnya seperti itu Keanehan-keanehan seperti itu Biasanya disebutnya Mujizat Apa namanya Karomah Apalagi yang Dia Yang bisa kebal tuh Pake sorban Tingguknya panjang Jadi kalau dia Seperti itu bisa kebal Orang menyebutnya Karomah Gayanya gini-gini Padahal kalau Karomah sendiri Ada pembahasan tersendiri Sesuatu yang dia Di luar kebiasaan manusia Dan ini dia tidak bisa Di Apa namanya itu ya Dipamer-pamerkan Taipkan kalau ilmu kebal Kesaktian bisa terbang Itu semua kan Dipamer-pamerkan Itu kira-kira Penyakit Ya itu kan karena Ada bantuan jin juga Penyakit ya Sebenarnya penyakit Tapi dia merasa Kelebihan ya Kelebihan Kelebihan Makanya Aduh aku bisa terbang Kan bisa mantap Makanya ada seorang yang dia Mantan dukun lah dulu Dia sudah bertobat Dia dulunya itu sering Pamer kekuatan Dengan apa Bisa terbang Dia bilang Aku dulu biasa aja Dibilang orang bisa terbang Biasa aja Karena aku tahu Di kanan-kiri aku ini ada Jin yang mengangkat aku Untuk terbang gitu Jadi aku biasa aja Tapi orang yang gak nampak kan Takjub dia Tapi kalau dia karomah kan Gak bisa dipamerkan Dia biasa datangnya pun Tiba-tiba Seperti itu Mau ditabrak mobil Gak mempan dia Karena memang sudah Dia selalu dekat Kepada Kepada Allah SWT Seperti ada Sahabat atau siapa Dia bisa Menyeberangi lautan Tanpa menggunakan Menggunakan kapal Langsung dia jalan Bersama pasukannya Jalan dia itu kan Merupakan karomah Tapi gak bisa diulang lagi Dia cukup sekali aja Waktu itu aja Nah udah Allah kasih Izin ke situ Gak bisa dipraktikkan lagi Tapi mungkin kita Break dulu ya Karena memang banyak Kalian nih penasaran Mungkin ada yang bisa Ditanyakan lagi Terkait dengan hal-hal Yang lainnya Termasuk dengan Mungkin adalah Nanti kita lanjutkan Iya Nanti kita lanjutkan Kita mungkin Break dulu sebentar ya Ini mungkin Sahabat keluarga muslim Ada yang penasaran lah Mungkin ya Ada juga termasuk Penasaran banget nih Tapi kita akan lanjutkan Setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di 60 menit Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi Sahabat keluarga muslim Di acara 60 menit Terkait dengan Gangguan jin Nah ini Kita lanjutkan kembali ya Tapi Ana mungkin ada Pertanyaan lagi Terkait dengan Gangguan jin Kalau yang kita lihat nih Gangguan jin Ini kan mungkin Secara Apa namanya Ustadz-ustad Mungkin lebih berpengalaman Banyak lah Sering-sering Orang Ustadz yang Ngerukia ya Ini biasanya Jin yang masuk Ini kan secara Gak sengaja Ada yang sengaja Ada yang sengaja Gak sengaja Maksudnya yang orang Orangnya yang sengaja Nari gitu Ada yang orangnya Sengaja nari Ada yang jinnya Gak sengaja Oh ada juga gitu ya Kalau Kayak ini Sat Kayak yang Buda kepang Itu sengaja Sengaja ya Itu kan sengaja Itu kira-kira Masuk ke kategori Yang belajar Oh belajar itu ya Karena dia sengaja Memasukkan jin itu Ke tubuhnya Kalau jinnya gak masuk Kan gak seru Dia jadinya Jalan kepangnya Gak bisa Ngupas kelapa Pake giginya Gak bisa Mecah Apa makan kaca Kalau orang normal Makan kaca Kan tentunya Sudah hancur Walaupun Kalau dia mungkin Nanti masuk ke Ilmu sulap Itu ada triknya Tapi kalau kita yang Gak tahu Itu pasti Kalau yang jalan kepang Orangnya orang biasa Gak mungkin dia pake trik Kan gitu Nah tentunya ini adalah Karena Bantuan dari Dari jin Dari setan Seperti itu Jinnya ini diundang Ketubuhnya Ada dia biasa itu Pawangnya dia yang Di pinggir-pinggir Itu biasa yang dekat Apa namanya Yang orang main musiknya Itu biasa dekat situ Nah itu dia yang bermain Disitu Baca mantra Dan dia kan biasa Jalan kepang Itu ada tarian-tariannya Tariannya itulah Dia yang mengundang Mengundang jin tersebut Dan ditambah lagi Mantra dari Si Pawangnya tadi Mantra yang gak ada artinya itu Ya Yang gak ada artinya itu Ya mantranya gak ada Yang gak jelas itu Gak jelas dia Maksudnya bahasa Jawa Tapi gak ada Tapi masuk dia ya Mungkin karena kesesatan itu Ya bisa jadi lah Ketika manggilnya Panggil nama jin Karena nama Bahasa nyitri Kita gak tahu Bisa jadi dari bahasa itu Jinnya itu Masuk seperti itu Ya bermacam-macam lah Cara untuk Memanggil jin itu Ya ada dia Cara memanggil jin dengan Menghinakan Al-Quran Al-Quran Yang dijadikan sebagai Pijaan untuk Buang air besar Nah ada juga Mungkin seperti itu Karena dia semakin Besar ke Kufurannya Semakin besar ke Syirikannya Maka jin itu akan Semakin Cuka membantunya Seperti itu Semakin dekat dengan Manusia tersebut Nah sama kayak kita Allah akan semakin Dekat kepada kita Ketika kita taat Semakin taat kepada Allah Allah akan semakin Dekat kepada kita Makanya di hadis itu Yang disebutkan Rasanya Wali-wali Allah itu Adalah nanti Allah Yang akan menjadi Sebagai pendengarannya Sebagai penglihatannya Seperti itu Makanya begitu juga Dengan setan ini Semakin kufur dia Semakin Melanggar perintah Allah Maka setan Semakin Makin masuk Dekat dengan dia Dialah nanti yang Mengelindungi Wali-wali setan tersebut Makanya wali-wali Wali ini juga ada dua Oh iya Ada wali Allah Ada wali setan Wali setan Ya orang-orang Yang dia memang dekat Dengan setan Yang dilakukan Itu adalah perbuatan Perbuatan kufur Walaupun di Apa jasmaninya Dia pakaiannya Dengan pakaian yang Syari Seperti itu Tapi oleh wali Allah Ya orang-orang yang Memang taat kepada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia hanya takut Kepada Kepada Allah Seperti itu Ya ina kaida syaitan Ika Dan tu'a ifa Ya Memang Syaitan itu kan Lemah 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 Tapi masalahnya Manusia ini Yang Udah lemah Lemah lagi Ya Anak Anak pernah sih Yang benar-benar Wali Wali Wadubillah Mudah-benar Enggak pernah lagi Yang nonton Pernah sekali Enggak sengaja Jadi Melihat Apa namanya Memang Memang ternyata Masukkan jinnya itu Sampai Kayak-kayak Dimasukkan Ke Nampan Ada tepung-tepung Habis itu Setelah Masuk jinnya Sampai bisa Manjat pohon tipis Sampai ke atas Hampir-hampir patah Ada banyak Yang seperti itu Bermacam-macam Nanti Satu dukun Dengan dukun Yang lain Berbeda-beda Caranya Intinya tetap Kufur Semakin kuat Seperti itu Semakin mantap Ilmu yang Dia miliki Kalau dia Ilmu kebal Semakin kebal Walaupun Seperti itu Tetap Walaupun dia Misalnya Kebal Sekebal apapun Tetap Kalau dengan Ayat-ayat Allah Mereka akan Takut Karena Jin ini Dia sudah masuk Ke alam Alam manusia Alam manusia Dengan alam jin Ini berbeda Jadi ketika Jin itu sudah masuk Ke alam manusia Mereka ini Sebenarnya sudah Melakukan kesalahan besar Karena alamnya Sudah ada batasan Alam jin Dengan alam manusia Sama seperti ketika Ikan Yang di lautan Masuk ke daratan Masuk dia ke daratan Paling tahan Berapa lama Lagi ke daratan Jadi ikan paus Misalnya kan gitu Ketika dia keluar ke daratan Sehebat apapun Dia di laut Ketika dia di daratan Kita tengoknya aja Mati dia Begitu juga manusia Ketika manusia ini hebat Di daratan Ketika dimasukkan ke air Tahan seberapa lama Ketika Perang sama ikan Ikannya paling cuman Sekali sergap aja Sudah Sudah nelan Sudah mati Karena memang bukan alamnya Maka begitu juga Dengan Dengan jin ini Ketika jin ini Dia masuk ke alam manusia Sebenarnya jin ini lemah Lemah Dia gak kuat Dan disebutkan Di hadis nabi itu kan Bahwasannya Pernah nabi ketika sholat Dicekik lehernya Sampai setan itu Mengeluarkan lidahnya Ifrid ya Iya jin Ifrid Dicekik Sampai tangannya itu Kena ke tanda rasul Tangannya itu Sampai basah Rasul mengatakan Di apanya itu Kalau gak aku Teringat dengan doa Nabi Sulaiman Maka akan kuikat Jin ini di Yang masjid Itu jin secara fisiknya Jin ini dia Iya Bukan rasul Untuk apa dia Untuk mainan anak-anak Untuk mainan anak-anak Tentunya kecil Kan tentunya kecil Untuk mainan anak-anak Kan kecil Berarti jin ini Asalnya kecil Tapi dia menjadi besar Ya ketika kita Memang takut Takut pada jin itu Iya sama ketika kita Anak kecil kan Yang dia Sok patent kan Kita dimarahin sama dia Kan tentunya kita pun Takut jadi dia yang semakin Merajalela kan Iya benar-benar Padahal jin ini Kecil aja sih Iya Seperti itu juga Dengan gangguan jin ini Tadi sudah masuk di Sebab yang pertama Yaitu berkaitan dengan Belajar Belajar ya Jadi belajar Jadi untuk belajar ini Ya untuk Cara mendapatkannya Juga bermacam-macam Ada di NT Ya terserah mereka Yang penting Yang menjauhkan mereka Dari Allah Jadi kefuran Makanya Rata-rata yang belajar ini Yang diajarkan ini Memang dia Ada dasarnya dari Islam Tapi dia tidak khusus Zikir-zikirnya ini Makanya Para ulama mengatakan Bahwasannya Setan itu Lebih suka kepada Ahli Bid'ah Jadi amalan-amalannya Tidak ada contohnya Setan ini suka Suka Ketimbang dia Apa namanya Daripada ahli Ahli maksiat Karena kalau ahli maksiat Tahu Yang dilakukan ini Salah Minum khomar Tahu dia salah Berjudi Tahu dia salah Apalagi berzina Tahu dia salah Makanya gak ada orang mau Kau mau anakmu Jadi anak pezina Gak ada yang mau Gak ada yang mau Kau mau anakmu Jadi minum khomar Gak ada yang mau Cuma orang ini aja lah Tapi kalau dibilang Kalau dia yang Amal-amalnya Tidak ada contohnya Zikir Seribu kali Yang ada dasarnya Seperti itu Tapi kalau dia zikirnya Hanya sesekali Mungkin gak ada masalah Seperti Ibn Uthamiyah pun Kepernah dia berzikir Membaca istighfar itu Sebanyak Seribu kali Ketika ada Masalah Dia beristighfar Sebanyak seribu Seribu kali Tapi kan dia tidak Merutinkan Tidak mewajibkan Seperti itu Tapi tidak ada Diwajibkan kepada Siapapun Hanya untuk Dia sendiri Tapi kalau yang dia Wirit-wirit Ataupun zikir-zikir Yang dia Tidak ada dasarnya Dari Al-Quran Ataupun Hadis Kadang dia zikirnya itu Ada di Hadis Ada zikirnya di Al-Quran Tapi jumlahnya itu Kadang biasa lebih banyak Lebih banyak Misalnya dia nanti Suruh zikir Allah-Allah Allah-Allah Lafaz Allah Ada di Al-Quran Di Hadis Banyak kan seperti itu Cuma masalahnya kan Gak ada yang Yang harus disuruh Seperti itu Kadang yang ilmu kebal Seperti itu dia Amalan-amalan Yang dia memang tidak ada Dasarnya dari Kadang sampai Hadis Nah itu dia Di situ dia bisa Jin itu Masuk dari situ Karena orang itu Belajar Belajar ini Seperti itu Nanti dia Ini zikir ya kan Nanti ada modelnya Puasa Puasa ada contohnya Dari Ya ada Ya ada Makanya orang Banyak terkait Coba tentang puasa ini Tapi puasanya bagaimana Puasanya ada Puasa putih Puasa putih Kayak puasa bertapa Iya bertapa Di gua Nah kalau orang-orang dulu kan Mungkin yang serem-serem Bertapanya Di gua Seperti itu Tapi kalau sekarang ini Ya dialihkan ke Puasa putih Saya ada sebuah Buku dia Kalau Puasa pati geni namanya Puasa pati geni ini Cuma Kalau bagi orang Yang gak ada keinginan Ngeri Tapi kalau yang ada keinginan Ini Mantap Karena pati geni ini Ilmu untuk Agar lawan jenis Menyukai Seperti itu Pati geni Dia puasanya ini Dia Di dalam ruangan Jadi tidak makan Tidak minum Selama Kalau saya gak salah Sekitar Satu minggu Itu besuluk itu Sat? Iya besuluk itu Tapi intinya Di dalam itu Untuk berzikir Tapi akhirnya Rupanya mengundang setan Mengundang setan juga Mengundang setan juga Iya Ujung-ujungnya Kadang ada puasanya itu Gak boleh kena air Ada juga modelnya seperti itu Gak boleh kena air Gak boleh mandi Berarti kan Kalau udah gak boleh kena air Intinya gak boleh berbodoh Gak boleh mandi Gak boleh Apalah Istinjaan seperti itu Iya Membersihkan diri Berarti buang air pun Ya gitu aja Gitu aja Namanya semakin Kotor Setan itu Semakin najis kita Setan semakin Kok jijikkan dia Datang Semakin suka dia Makanya semakin Jelek yang dilakukan Maka setan akan semakin Makin datang Kedekan dia Iya Orang suka dia Dengan keburukan manusia Iya Makanya itulah dia Berkaitan dengan puasa Puasa ini pun kan Bermacam-macam dia Puasa yang untuk Yang dia ada Terkena ganggu Untuk gangguan jin Bermacam-macam dia Memang untuk mengundang jin Puasanya ini Nah itu tadi kan Salah satunya Puasa putih Ada nanti puasa Wisol Maka dalam Islam Dilarang puasa wisol Nah ini juga ada yang menggunakan Untuk puasa wisol ini Puasa terus menerus Menyambung dia puasanya Dari hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Terus Nah ini yang dilakukan Ya berarti Bagi Apa namanya Kita sebagai hamba Allah Kita sebagai manusia Sebagai seorang umat muslim Ya maksudnya Tetap dekatkan diri kita Kepada Allah Jangan sampai kita Jangan sampai kita Mengikuti Kehuburan Apalagi kayak tadi Yang usah ceritakan Kalau bisa kita Ya sebagai seorang muslim Yang ternyata kepada Allah Ya jangan lupa Mandilah Karena Mandinya kan Kebersihan Wudu Jangan lupa Jangan sampai yang Cerita-ceritanya Kayak orang-orang yang tadi Itu yang Sampai Apa namanya Kalau buang air itu Enggak Apa namanya Enggak Enggak cebok Gitu Enggak istinjak Enggak istinjak Enggak istismar Gitu lah Bahasa-bahasa kita Ya bahasa kita Ya bahasa seperti itu Maksudnya Membersihkan lah Nah mungkin kita Break dulu ya Seth ya Kita akan lanjutkan kembali Setelah jadah berikut ini ya Sobat kolom muslim Jangan kemana-mana Tetap di 60 menit Setelah jadah berikut ini Kita akan kembali Ya Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Amman Ba'adu Ya sahabat kolom muslim Kita kembali lagi di 60 menit Terkait dengan Gangguan gym ya Tadi ya Kita akan lanjutkan kembali Terkait dengan Apa nih Sebab-sebab yang keberapa nih Ya Yang keberapa nih Seth Masih yang pertama Yang pertama sih ya Masih dengan belajar Ya Seth Ya dengan belajar Nanti kan ada belajar Yang kebal Ya caranya dia bisa Dengan puasa Dengan zikir-zikir Yang tidak ada contohnya Kadang amalan-amalan itu Dia di dasarnya itu Ada dia di Al-Quran Ataupun hadis Ada puasa Ada zikir pun ada Tapi nanti kan Tata caranya Dia yang bermasalah Tata caranya yang bermasalah Inilah dia Dia nanti bisa mengundang Mengundang gangguan jin Pada seseorang Oh iya benar-benar Yang berlawanan ya Seth Kalau yang dia Puasa ini Kadang diselewengkan Ke yang lain Ada yang puasa Tidak makan Dan tidak minum Ada yang puasa Dia di tempat gelap aja Ada puasa Tidak mandi Tidak mandi Termasuk puasa juga Puasa juga ya Seth Ada dia puasa putih Kalau yang puasa putih Yang disyariatkan kan Ayamulbit namanya itu Puasa ayamulbit Itu tiga hari Karena istilahnya Puasa putih Puasa putih Hari putih Tapi ini putihnya Beda lagi ya Seth Ya putih yang dimaksud Ketika bulan itu Di tanggal 12, 13, 14 Ataupun yang lainnya Ada menyebutkan Tanggal 13, 14, 15 Dan ada beberapa Riwayat yang mereka Dengan hal tersebut Kalau puasa putih yang ini Kalau puasa putih yang ini Dia maksudnya itu Cuman puasa Makannya itu Nasi aja Oh nasi putih Nasi putih Oh makan nasi gitu ya Iya makan nasi Tapi dia Tidak boleh dicampur Dengan sayuran Tidak boleh dicampur Dengan daging Nasi gitu aja Langsung gak hemat sekali Biar hemat ya Tapi dia memiliki tujuan Ya misalnya biar kebal Ataupun biar Tahan banting ya Dan lain sebagainya Ataupun Kalau yang untuk kekayaan Biasa gak menggunakan Seperti itu Kalau gitu kenapa Sekalian gak makan aja Dia makan nasi putih aja gitu Kan lebih kebal gitu Iya sebenernya gitu Antibody gitu Kan udah ada yang Dianjurkan ya Iya biasa Orang yang dia terkena Penyakit apa itu namanya Medisi Penyakit dengan apa Kolesterol atau apa itu Yang dia Apa Pokoknya dia tidak boleh Kena Banyak makan gula Diabetes Diabetes Nah itu kan Kadang disuruh Puasa Puasanya yang gak boleh makan Nasi Nasi yang gak boleh Makannya Berarti dia Gula gak boleh Berarti dia mencoba-coba Untuk diabetes Mungkin dia Mungkin ya Seperti ini gitu kan Gak sholat Gak makan lagi Dari mana dia bisa Kalau dia Berhari-hari gak sholat Berhari-hari dia Gak makan Ataupun puasa Dia masih sholat Masih ada kemungkinan tenaganya Dia dapat Dia dari minum Karena orang Karena orang dia Lebih bagus Dia minum Daripada dia Apa Apa namanya Gak makan Gak apa-apa Tapi makanya Orang yang dia Mendaki gunung Yang banyak bekalnya Itu bukan bekal makanan Tapi banyak bekalnya Itu bekal minumnya Karena di Air itu sendiri Juga ada Kandungan Glukosanya Juga ada Tapi kan gak Banyak dia Seperti itu Ketika kita minum Perutnya terasa Susu Makanya Orang lemes Dia cuci muka Karena air kan agak segar Masih ada kemungkinan Kuatnya dari situ Karena nabi juga kan Pernah dia Sampai berhari-hari Dia tidak makan Karena perang itu kan Sampai diganjal Batu kan seperti itu Yang sahabat Cuma satu Sudah mengeluh Dibukakan lah Nabi kan Tiga kan Iya Kalau itu Memang bisa Untuk membuat kebal Harusnya nabi Kebal duluan Dan dia dekat Kepada Allah Dan semuanya Harusnya bisa Dipraktikan Dipamerkan Makanya Mujizat Nabi kan bisa Membelah bulan Tapi hanya sekali Itu aja Yang bisa diulang-ulang Hanya Al-Quran Sampai sekarang ini Yang belahkan Allah Azza wa Jal Iya Dengan izin Allah Ya itulah Makanya kalau untuk Karoma Mujizat Itu hanya dilakukan Sekali Dan tidak bisa Dipamerkan Seperti itu Selanjutnya Belajar Kemudian yang kedua Ini Ada Pegangan 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 Pedoman gitu Ya bisa juga lah Pedoman Tapi biasa Pegangan disini Bentuknya Keris Ataupun tomba Ataupun tongkat Tapi tongkat Ini sudah Diakini Ada penghuninya Disitu Ataupun misalnya Ada Dia apa Jimat Jimat Ini juga masuk Dalam kategori Pegangan Jimat Pegangan ini Masuk kategori Jimat Seperti itu Jimat Pegangan ini Masuk kategori Jimat Ya serupa Dengan Jimat Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Melarang Siapa yang menggantungkan Jimat Ataupun Tamimah Maka orang yang tersebut Sudah melakukan Kesirikan Walaupun nanti Kalau dia Jimat Bahasa tulisan Arab Gimana Ini nanti Ada khilaf Kalau yang berkaitan Dengan Bahasa Arab Yang tulisan Arab Seperti bahasa Arab Dia Ataupun yang dia Diambil dari Al-Quran Jimat yang diambil Dari Al-Quran Ini ada khilaf Tapi intinya Tetap tidak boleh Yang mengambil Pendapat yang Tidak boleh Karena kalau Dibolehkan Jimat Misalnya Diambil dari Al-Quran Ini dia Nanti bisa masuk Kedalam Penghinaan Kepada Al-Quran itu sendiri Kalau misalnya Tulisan Allah Amat Dikalungkan Masuk kamar mandi Masuk kamar mandi Ya benar Makanya Dia suka Semakin dihinakan Al-Quran Semakin suka Makanya orang yang Memakai Jimat Semakin pede Karena memang Sudah ada Dalam Jimat itu Jin yang bersemayam Seperti itu Ataupun Memang ada Yang memang Kedoknya itu Kedok penipuan Kedok penipuan Seperti itu Kemarin itu Kita Jelaskan Bulu perindu Yang bisa gerak Rupanya geraknya Karena Kena air Seperti itu Ada memang Kedok-gedok Penipuan Tapi itu nanti Masuknya Kalau yang Dia masuk ke Bagian Sihir Karena sihirnya Bermacam-macam Ada sihir Mahabah Sihir Agar orang cinta Bahasa Indonesia Sudah masuk ke Pelet Dan lain sebagian Ini masih ada Penjelasan berkaitan Dengan Pembahasan tersendiri Berkaitan dengan Dengan sihir Sihir Yaitu Kalau dia Jimat tadi ya Jadi kita tidak boleh Menggunakan jimat Walaupun jimat itu Dari Dari Al-Quran Yang rojiknya Lebih kuatnya Memang tidak boleh Sama sekali Yang berkaitan dengan Dengan jimat Karena Nabi Pernah ada sahabat Yang dia menggunakan Gelang Disebutkan Ketika dia mau ikut perang Tidak boleh Sama Nabi Seperti itu Suruh cabut dulu Gelang tersebut Baru diperbolehkan Seperti itu Disebutkan Falantuf lihu abadan Kamu tidak akan Pernah mendapatkan Kebahagiaan Selama namanya Hanya menggantungkan Penyakit Minaluahan katanya Dari gelang Untuk Apalah Anti Anti penyakit Rupanya penyakit hati Karena dia sudah Menggantungkan dirinya Kepada jimat tersebut Jadi Walaupun seperti itu Ketika melihat orang Yang dia Menggunakan jimat Jangan langsung kita katakan Mesrik Saya sering Mengulang-ulang Karena orang sering Salah paham Bagi yang pegang jimat Musik Yang seperti ini Saya sering ulang-ulang Karena nanti khawatirnya Orang langsung Fokus Apa kan Ini sudah Mengatakan syirif Padahal kalau perorangan Kita katakan Tidak boleh Padahal tidak boleh Kita bilang ya Iya Fokus perorangan Walaupun dia memang Sudah menggunakan Fokus perorangan Tidak boleh Seperti itu Tinggal kita kasih Nasehat aja Seperti itu Seperti orang yang Meninggalkan sholat Kufur Kafir katanya Tapi kalau Fokus perorangan Kalau kita bilang Orang-orang yang meninggal Kan maksudnya Kita jelaskan Iya orang secara umum Tidak ada masalah Kalau Fokus perorangan Karena di perkara ini Orang sering Apa namanya Anti Takut Nanti kadang-kadang Tiba-tiba dipotong Habisnya dikirim Oh ini kafir-kafirkan Kita kan kasih tahu Kalau fonis perorangan Kita jelasin Tidak boleh Fonis perorangan Walaupun orang sebut Melakukan Tapi kan dia nanti Kafir juga Nanti terbagi-bagi lagi Ini disclaimer Kita gak boleh Sampai Ngefonis-fonis orang Nah kafirnya Ada bermacam-macam Menyebutkan ada Dua itu Misalnya kan ada Kafir itu Kalau dia ada kafir Amali Secara amalnya dia kafir Tapi ikutnya Keyakinannya Bisa saja dia memakai jimat Karena dipaksa orang Disuruh pakai sama orang tuanya Kan ada Seperti itu Apalagi yang masih bayi Digantungkan gunting Yang menggantungkan Gak ada percaya sama Si gunting ini Tapi memang karena Mertuanya udah nyuruh Dia gak mau Apa Gak mau berantem sama orang tuanya Sehingga dia pakai juga Seperti itu Makanya Kalau fonis perorangan Harus perlu Tabayun dulu Dipastikan dulu Bagaimana keyakinannya Terhadap jimat tersebut Ya rupanya di bilang Aku pun Apa Tahu Kalau bahwasannya Ini gak boleh Makanya kalau rata-rata Kalau yang Muslimin yang sekarang ini Mereka sudah paham Berkaitan dengan Dengan jimat ini Memang tidak dibolehan Tapi biasa karena Orang tuanya Yang tetap ngotot Seperti itu Tetap memberikan Kepada Kepada anaknya Ya memang harus Kita edukasi lah Ya Itu tadi untuk Jimat ya Jimat ya Pegangan ya Jimat ini juga ada Banyak macamnya Kemarin sudah kita Berikan Contohnya ya Berkaitan dengan Dengan jimat itu Ada juga modelnya Dia memasang Susuk Biasa dia memasang Susuk ini dia untuk Kecantikan Susuk itu apa Jarum gitu sih Iya Bentuknya jarum Dia dimasukkan Makanya susuk gitu ya Susuk Disusuk Iya Misalnya mukanya jelek Dipasang Susuk Nanti yang Apa yang Dinampaknya Bukan muka dia Muka dia tetap seperti Kita yang sebagai Apa saat Maksudnya Orang yang Apa Yang Ya sebagai Orang Seorang muslim Ngeliat Ngeliat dia itu Nampak cantik lah Nampak cantik juga Tapi yang Yang cantik itu Bukan dia Yang cantik itu adalah Jinnya Jin yang bersemayam Di Susuk tersebut Ya walaupun memang Ada sebagian orang Tidak meyakini Berkait dengan Susuk ini Ya tapi Ada memang Orang-orang yang Seperti ini Menggunakan susuk Ada Untuk wajah ya Ya biasa untuk wajah Ataupun susuk Biar tangannya kuat Ada juga Dia pasangnya itu Dipasang Atau maksudnya Apa namanya Maksudnya itu Dimasukkan secara Dipaksa Susuk ini dia Untuk media Jin itu Masuk ke tubuhnya Kadang bukan Bendanya itu Kadang bendanya pun Dibuatnya gak nampak Tapi intinya Dia untuk Memasukkan jin Kedalam tubuh orang Yang mau dipasang Susuk tersebut Oke oke Mungkin kita Break dulu ya Kita akan lanjutkan Ke segmen terakhir Tapi masih penasaran Memangat nih Ya mungkin Kita akan lanjutkan Ke sesi terakhir Nanti setelah Jadah berikutnya Ya sahabat Kuala kemuslim Kita mungkin Break dulu sebentar ya Nanti kita akan lanjutkan Kembali setelah Jadah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di 60 menit Ya bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawala Amma ba'du Ya sahabat Kuala kemuslim Kita lanjutkan kembali Di segmen terakhir Di 60 menit Ya terkait dengan Gangguan jin Ya tadi kita telah Masuk ke Sebab-sebab Gangguan jin yang Di mana tadi Disusuk Pegangan Selanjutnya nih Apa nih Ya jadi tadi Susuk itu Termasuk juga Dari memanggil jin juga Jin itu sengaja Dimasukkan ke dalam Tubuhnya Karena orang yang belajar Kan ingin Jin itu masuk Ke dalam tubuhnya Seperti itu Nah ini yang kedua Masuk yang kedua Belajar kita anggap Sudah selesai lah Sudah panjang Yang kedua Ini berkaitan dengan Kadang Jin warisan Jin warisan Berarti jinnya Masih hidup ya Iya jinnya masih hidup Tapi orang yang punya Jin itu Sudah meninggal Yang punya jin itu Sudah meninggal Terkadang dia akan Kenapa ada jin warisan Biasanya orang-orang tua Terdahulu Dia memiliki Pegangan Ataupun dulunya Pernah belajar Belajarin tadi itu Jadi dia kadang Mengadakan perjanjian Dengan Dengan si jin tersebut Kayak yang di film-film Minja-ninja itu ya Dia mewariskan Binatang Guas Yang seperti itu Dalam Islam kan Ada ilmu warisan Tanda kutip Jadi dia Orang tuanya Dulunya pernah belajar Yang tadi itu Yang kita sebutkan Kemudian ada perjanjian Dengan jinnya Karena orang tuanya Ini sudah sangat Kufurnya Sehingga jin itu Kadang dia mau Sampai menjaga Sampai ke anak Cucunya Kamu nanti Kewariskan Kayak wasiat Wasiat ya Kewariskan Jinku ini Kamu nanti Kewariskan ke Anak cucuku yang sekian Kamu harus menjaganya Nanti dihitungnya Terus sama jinnya Jadi yang tuannya ini manusia Iya tuannya ini manusia Dia sudah belajar Mending mengadakan Perjanjian dengan jin Nah biasanya Kalau sudah mengadakan Perjanjian dengan jin Perjanjiannya sulit Dilepas Seperti itu Ada Banyak yang seperti itu Biasa dari orang-orang tuanya Rata-rata yang dia Orang tuanya ini Dukun Karena dukunnya Dia ada perjanjian Dengan si jin ini Walaupun kita Berbicara yang dukun Yang aslinya Seperti itu Bukan yang palsonya Yang palsonya Kita sudah tahu Walaupun memang Dukun yang aslinya pun Ya tetap juga Dia menggunakan Kadang trik-trik Untuk menipu Si pasiennya Yang menggandakan uang Iya menggandakan uang Dan ada trik-trik Yang tersendiri Seperti itu Ketika pula kita bongkar sih Gak apa masak Biar tahu Gak apa yang gak bisa Alatnya gak ada Alatnya gak ada Drip-trik Ya itu tadi Satu kemana Satu kemana tadi Yang apa Mohoriskan Iya Jadi dia kadang Seperti itu Jadi anaknya ini Kadang gak tahu apa-apa Dia tiba-tiba Sudah bisa Mengobati Bisa tiba-tiba Nanti dia bisa terbang Dipukul orang Gak mempan Dia tidak tahu apa-apa Tiba-tiba bisa seperti itu Ini dia namanya Jin Jin warisan Apakah gue punya Kepuatan super Tapi dia biasa Tapi dia bisa Kalau yang udah tahu Dia punya kekuatan Biasa nanti dia bisa Ya mau mengobati Ngobati orang Kadang-kadang malah Dibuka praktek Tersendiri Kayak yang Batu Ajaib Itu saat Kalau yang batu Ponari itu Ada petir menyambar Di sebuah kayu Atau apa Ada jatuh batu Itu diambilnya Katanya Katanya Iya dari cerita dia Dari cerita dia gitu Baru kemudian Dipraktekkan Dicelupkan ke air Diminum sembuh Rupanya ada orang sakit Datang lagi Dipraktekkan lagi Sembuh lagi Jadi dianggapnya Punya karomah Anak kecil ini Oh gitu Bukan jin gitu Ya Bukan jin gitu Ya tetap ada jinnya juga Iya Karena mungkin dengan satu batu Semuanya bisa Bisa sembuh kan Semua penyakit dia Sembuh Dia mau kaya Nanti Cuma kasih Kasih air Air kecilnya Air kecil Yang aneh-aneh Seperti itu Yang aneh-aneh Padahal dia sendiri pun Aduh yakin gak Ya udahlah Karena orang udah dateng Ya udahlah Gak enak nolaknya kan Kasih aja lah Entah apapun Apa yang gue bilang Gak percaya Karena orang dateng Dah jauh-jauh Rumahnya itu Di puncak gunung dia Jadi yang dateng itu Dakinya udah capek Orang kampung semua lah Orang yang awam Orang-orang kota juga Oh yang awam Orang-orang yang Mengaku apa lah Intelekt Seperti itulah Kadang masih percaya Hal-hal yang memang Tidak mungkin Terjadi Tapi dia tetap Yakin Namanya kadang Orang Biasa kalau yang Pejabat-pejabat Dia ingin Jabatannya itu tetap Tidak ada yang menggeser Sehingga dia Yang nanti terpilih Nanti dicalek Pakai jimat Dan lain sebagainya Itu tadi ya Berkaitan dengan Jin warisan Tapi kalau yang ponari Tidak masuk ke warisan Oh temuan Temuan dia Bentat pusakanya ini Karena temuan Seperti pegangan itu Jin Iya masuk ke pegangan Masuk ke kategori jimat Oh karena dia gak masuk Ke badan ya Ya karena dia sudah Jinnya itu udah mau membantu Ada perjanjian dulu Ya kalau untuk perjanjian Mungkin gak ada Ada modelnya Memang gak ada perjanjian Apa-apa Jadi modelnya ada Modelnya mau Membantu aja Jinnya itu Tapi kan gak mungkin Orang bisa sembuh Hanya dikasih minum air putih Sembuh Ada orang serat rezekinya Kasih air yang dicampur batu Jadi bisa lancar rezekinya Kalau gak ada Bantuan dari Bantuan dari Jin tersebut Bantuan-bantuan Iya Nah itu kalau Jin warisan Biasa karena ada Dari kakek-kakeknya dulu Yang dia mengadakan Perjanjian dengan Jin Ataupun ada dia Karena orang tuanya ini Apa namanya Pernah menjadi dukun Ya pernah menjadi dukun Dan ilmunya ini Diwariskan ke anaknya Yang keberapa Karena dia kadang gak tau Yang Punya Jin ini Orang ini kan gak tau Anak cucunya yang keberapa Nanti Baru bisa Apa kan gitu Hanya Dia gak tau Berapa nanti cucunya itu Yang akan lahir Makanya nanti Aku wariskan Kalau nanti Anak cucuku lahir yang ke segini Kamu jaga terus dia Ada modelnya Seperti itu Dan dia kalau Jin warisan ini Biasa agak Ketika di Rukiah ini Dia agak sulit sikit Sulit sikit Karena sudah ada perjanjian Sudah ada ikatan Dan orang tuanya itu Mau kan gitu Tinggal si anaknya ini Yang gak mau kan gitu Makanya Ada modelnya Kayak kontrak gitu ya Iya kontrak Jadi ada modelnya Nanti kalau dia Jin warisan ini Ada nanti istilahnya Itu kalau di Rukiah itu Biasa nanti Apa namanya Pelepas Apa namanya Itu ya Pelepas perjanjian lah Menolak perjanjian Dengan Jin Perjanjian Perjanjian apa saja Yang dilakukan dengan Jin Oleh Kakek-kakeknya dulu Itu diputuskan Pemutus ikrar Seperti itu Masa pernah gak Ngerukyah Yang kayak gitu Ya pernah juga Seperti itu Dia biasa Butuh Berhari-hari Gak cukup sekali Kuat dia Kalau bilang kuat Gak juga Dia cuman gak mau keluar Kalau yang Jin warisan ini Dia nanti Sulitnya itu Serupa dengan yang sihir Karena sama-sama diikat Ini dia masuk Ke bagian yang ketiga Tapi dia pun lemah gitu Lemah sebetulnya Tapi gak mau Gak mau Lemah tapi gak mau keluar Tinggal tunggu Nanti dia misalnya Disini kena Nanti balik lagi ke sana Kena juga Sama-sama Dukunnya Jadi disini Kita tekan juga Nanti Kalau perukiah kan gak bisa Betul-betul kita gorok Betul-betul mati atau enggak Gak juga Tapi ketika dia balik ke sana Itu langsung disiksa oleh Dukunnya Baru Dia berpasa Balik lagi lah Kalau disini kan Siksa orang yang Perukiahnya gak nampak Perukiahnya nampak Karena pun lemah deh Iya Lemah Dia gak mau keluar Kita kalau ada anak kecil Kan lemah juga Leng-lengget sama kita Iya juga Walaupun lemah anak kecil Kita tendang-tendang Balik lagi deh Karena disana kena Dia disini juga kena Jadi sebesalah Makanya dia kadang lebih milih Mati di tangan perukiah Ya mungkin mana tahu Bisa jadi muslim Semoga saja seperti itu Nah itu dia Yang ketiga Yaitu ada Jin kiriman Jin kiriman Yang Kalau pernah dengar Yang terbang gitu Yang nampak Apa namanya Cahaya gitu Eh cahaya api gitu Ya itu tergantung Oh tergantung Oh itu kayak sihir itu gak Ya kalau dia yang Kiriman ini dia masuk Ke kategori sihir tadi Sihir tadi Kita sebutkan ada Macam-macam yang nanti Kita bahas tersendiri Berkaitan dengan sihir Tapi kalau sihir Biasanya dia ada Buhul-buhul Ya ataupun apa Tali-tali Misalnya boneka Disitu nanti ada diikat Biasanya disitu nanti Ditempelkan Bagian tubuh dari Si pasien Ataupun benda-benda Yang pernah dipakai oleh pasien Ataupun kalau yang dia Misalnya Sihirnya sihir Mahabah Atau sihir cintaan Biasanya nanti disitu Ditempelkan disitu sekalian Dengan foto Si pasien tersebut Orang yang mau disihir Disitu dia diikat Entah dengan ikatan apa Dengan ikatan Biasanya kalau gak Benang Ikatannya itu Kadang rambutnya Entah rambut apa Seperti itu Rupanya kembarannya Kena Rupanya kembarannya Enggak Dia kan ada disebutkan nama Makanya untuk yang Kita nasihatkan Untuk yang suka Apa namanya Memajang-majang Fotonya Di media sosial Ya Memajang foto Di media sosial Ya benar-benar Ya berhati-hatilah Kalau kita katakan Haram sekaligus Nanti Apa Bahaya juga Berhati-hati Kalau bisa Kita simpan Memang kita upload Di media sosial Tapi kita simpan Untuk kita sendiri saja Yang bisa melihat Ya Kan passwordnya Cuma kita Kalau memang katanya Untuk kenang-kenangan Takut dihapus Sama orang Kita simpan saja Jangan sampai Gara-gara orang suka Rupanya orang itu Perginya ke dukun Ya karena pernah Kejadian seperti ini juga Di daerah sini juga Bukan daerah kita ini Tapi di sekitar Medan Dia punya kenalan Di Riau Jadi kenalan dari Riau Di Facebook Rupanya si laki-laki ini Dia menyihir Si perempuan ini Pakai fotonya Yang diambil dari Facebook tersebut Nah sudah itu Ya si perempuan ini Ya hatinya Sudah menggebu-gebu terus kan Ingin jumpa si laki-laki Tersebut terus dia Jadi Dilarang sama orang tuanya Tapi dia tetap pergi Orang tuanya tahu Dia pergi ke Riau Di cengkatnya lah Sampai di Riau itu Anaknya ini naik bus ya Orang tuanya Biar cepat naik pesawat Menyegat si anak perempuan ini Oh gitu Makanya ya Kalau punya anak perempuan Ya hati-hati lah Dijaga Karena sekarang ini kan Katanya ada istilahnya Itu kan cinta ditolak Duker-duker tindak Bahaya Makanya Ya yang seringnya suka Pajang foto Yang gak ada manfaatnya Hati-hati apalah Lebih berhati-hati lagi Atau lebih bagus kita Kita simpan bagus lagi Foto profil kita Ya Kita isi dengan dawah-dawah Jadi ketika orang melihat foto profil kita Orang terkena dawah kita Tanpa sengaja Seperti itu Kalau kita dawah sengaja Bisa marah Bisa marah Di profil kita Tentang dawah Orang akan Kalau dia mendapat hidayah Karena profil kita Kita mendapatkan Unta merah Harta yang termahal Sebaik-baik manusia Ataupun Ya bisalah upload Apa kan Jualan kita Jadi biar jualan kita lari Seperti itu Jadi gak perlu pakai pelaris Karena jualan juga ada trik-triknya juga Karena ada caranya Semuanya makanya Semuanya ada caranya Semuanya ada caranya Dan caranya halal Iya makanya kata Apa itu Kata Imam Syafi'i itu kan Siapa yang menginginkan Dunia Maka dengan ilmu Kan seperti itu Siapa yang menginginkan akhirat Dengan ilmu juga Dengan ilmu juga Jadi gak bisa sembarangan Semuanya ada ilmunya Semua ada trik-triknya Bagaimana agar Agar berhasil Agar berhasil Ya benar-benar Asya Allah Nah itu yang Berkaitan dengan Sihir Ya ataupun jin kiriman Jin kiriman Jadi ada orang yang gak suka Ataupun ada orang yang suka Ya ada orang yang suka Kemudian dia di Kirim kepada Kepada orang tersebut Ya selanjutnya Yang keempat ini Jin apa nih Tempelan Tempelan? Iya Menempel dia jin itu Jadi Biasa karena Kalau yang jin tempelannya Karena Jin itu dia biasa Jin satu cinta Biasanya itu Jadi dia ada di suatu tempat Ya jin itu melihat Orang tersebut Jin ini suka Sama orang tersebut Jadi Diganggunya lah terus Ciri-cirinya Nanti kan kita bisa Kita bahas nanti lah Kesempatan Ketan-ketan Ciri-cirinya Jadi kalau sebab-sebabnya itu Dia karena tempelan Dalam tubuh orang tersebut Karena dia Jin ini suka Kepada orang tersebut Ya ataupun Memang jin ini Iseng Iseng Karena jin ini Iseng Ya ikut aja Ada juga Modulnya seperti itu Ya kayak manusia Kadang-kadang Cuman iseng aja Ganggu orang Dicupit-cupitnya orang Jin juga ada Modulnya seperti itu Dia Suka iseng juga Jin ini ya Jadi dia suka iseng Ganggu manusia Menampakan Seperti itu Nampakan Seperti Kotilana Tuan gendru Kalau yang di Daerah apa itu Katanya Biku ganjang Biku ganjang Biku ganjang Jin Setan dia Bentuknya besar Oh mirip Gunduru Ya hampir-hampir Seperti itu lah Kalau kuyang Kuyang Kalau kuyang Beda lagi Kepalanya Kepalanya aja Itu orang Belajar ilmu hitam Iya biasa Orang belajar ilmu hitam Biasa untuk Kekayaan Kalau yang Di Sumatera Barat Yang terkenalnya Apa itu Palasik Palasik Makan-makan bayi Iya Ambil-ambil serupa Dengan kuyang Kuyang pun makan bayi juga Makan bayi juga Terbang-terbang Iya itu semua Jin semua itu Yang bermain di situ Oh gitu Baik ya Sepertinya Waktu kita sudah habis ya Tapi Memang Penjelasan dari Ustaz tadi itu Apa namanya Menambah Apa namanya Keingintahuan Anah Tapi ya Karena waktu kita sudah habis ya Jadi Banyak lagi nih Banyak lagi Itu luar biasa nih Perlu kita belajar Agar kita tidak Suatu saat nanti Tidak menyimpang nantinya Nah baik Sahabat Kogol Muslim Kita mungkin Akhirnya dulu ya Di episode kali ini ya Dan terima kasih kepada Sahabat Kogol Muslim sekalian Yang telah menonton Mudah-mudahan Dapat ilmunya Dan jajat kemulukharan Atas ilmunya Untuk saat ini Untuk episode ini ya Mungkin nanti kita lanjutkan lagi Insya Allah Insya Allah Tidak menyimpang nanti Masya Allah Jadi kita lanjutkan lagi ya Sahabat Kogol Muslim Nanti insya Allah Di episode selanjutnya Dan terima kasih Banyak Kami sangat berterima kasih Banyak kepada Sahabat Kogol Muslim sekalian Yang turut Menyisihkan Donasinya Kepada kami Agar Da'wah Islam terus Lancar Terus berkembang Dan kami berterima kasih juga Kepada seluruh kru Peserta media Dan sebagainya Kita tutup dengan Doa al-Khafar Subhanallah Alhamdulillah Saya Hekel Rizki Nugraha Amir undur diri Di hadapan Anda Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Terima kasih